Indonesia memiliki jumlah institusi perguruan tinggi terbanyak di dunia, mengalahkan Amerika Serikat dan China. Tapi pertanyaannya, apakah dengan jumlah sebanyak itu dapat menjamin kualitas SDM di negara ini? Saya kira tidak, kualitas SDM Indonesia berada di peringkat menengah di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam, terutama dalam pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan daya saing ekonomi. Banyak institusi-institusi perguruan tinggi yang dibangun hanya untuk kepentingan bisnis semata, bukan untuk mengabdi. Bahkan masih banyak dosen-dosen yang digaji murah, banyak kampus-kampus yang melakukan praktik jual-beli ijazah tanpa memberikan pendidikan yang berkualitas. Fakta ini semakin didukung dengan kasus-kasus mahasiswa yang menyewa coki skripsi untuk menyelesaikan tugas kuliah, dan dianggapnya sebagai hal wajar. Seharusnya, skripsi maupun karya akademis lain menjadi tolak ukur pemahaman mahasiswa selama ia belajar, untuk membuktikan bahwa dirinya layak menyandang gelar akademik. Tapi ternyata, kasus unmoral seperti tadi tidak hanya terjadi pada kalangan mahasiswa, banyak juga dosen atau pengajar yang mendapatkan jabatan ataupun gelar melalui jalan pintas. Maka bisa dikatakan, sistem pendidikan Indonesia sudah seharusnya diperbaiki, terutama pendidikan tinggi. Ya karena, jika pendidikan di sebuah negara rusak, maka rusak pula generasi bangsanya. Nah di video ini, gue mau bahas soal bisnis pendidikan dan ironi kualitas pendidikan di negeri ini. So, langsung aja ke chapter 1, Bisnis Pendidikan. Seberapa penting kuliah itu? Pendidikan tinggi ini adalah versi re-education. Menurut gue pribadi, kuliah itu sangat penting. Satu keistimewaan yang pernah gue jalanin. Kalau lo punya kesempatan buat kuliah, dan orang tua lo mampu membiayai, lebih baik lo kuliah. Karena kita itu gak tahu ke depannya hidup ini bakalan seperti apa. Hari ini aja, udah banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut robot buat kerja sama mereka. Berarti ini kan, persaingan semakin kompetitif. Kita tidak hanya bersaing dengan manusia, tapi juga dengan robot. Nah Indonesia sendiri adalah negara terbesar nomor 4 di dunia, dan lebih didominasi oleh anak-anak muda usia 16 sampai 30 tahun, sebanyak 70 juta. Apa yang baru aja gue sebutin tadi, itu oleh para pemodel dan pemilik yayasan di luar sana. Dilihat sebagai peluang bisnis yang bakalan ngasih lincuan besar. Permintaan yang tinggi, keinginan orang tua, persyaratan yang relatif longgar, dan pengawasan yang minim dari pemerintah. Sehingga membuat banyak pihak membuka sekolah tinggi dengan berbagai jenis konsentrasinya. Mereka membangun gedung-gedung dan ruang-ruang kelas, tapi tidak mempertimbangkan kualitas pendidikan yang diberikan. Itu semata-mata karena tujuan utamanya adalah untuk keuntungan finansial. Ini dibuktikan dari seluruh jumlah PTN maupun PTS yang ada, masih banyak didominasi oleh kampus dengan akreditasi C, hingga tak berakreditasi yang jumlahnya mencapai 57%. Keadaan ini semakin diperparat dengan kasus-kasus jual beli ijasa yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Jika seperti ini faktanya, oknum-oknum perguruan tinggi ini sudah keluar dari esensi tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Tapi ternyata, fenomena bisnis pendidikan tidak hanya terjadi pada kampus swasta, tetapi juga kampus negeri yang dimiliki oleh negara. Kemarin kita ribut soal kenaikan UKT yang berimbas ke beberapa mahasiswa baru yang memilih keluar karena kaget melihat biaya yang besar. PTN yang dianggap oleh masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai solusi pendidikan tinggi yang murah dan berkualitas tiba-tiba naikin UKT-nya sampai 2 kali lipat, bahkan ada yang 5 kali lipat. Semua itu karena 70% anggaran kampus harus nyari sendiri, dan solusi paling mudah adalah naikin UKT-nya. Pada posisi inilah, PTN menghadapi persoalan yang dilematis. Di satu sisi, sebagai sebuah institusi pendidikan, kampus dituntut untuk meningkatkan kualitasnya agar menghasilkan lulusan yang profesional dan kompetitif di era globalisasi. Tapi di sisi lain, sebagai institusi bisnis diharapkan dapat mendatangkan sejumlah profit untuk operasional akademiknya. Maka yang terjadi kemudian, perguruan tinggi yang terkena status BAMN akan menawarkan berbagai macam program pendidikan mulai dari diploma, sarjana, magister, dan program S3. Akibatnya apa yang akan terjadi, tidak akan ada lagi PTN yang menyediakan biaya murah bagi mereka yang tidak mampu. Pergeseran pendidikan tinggi negeri yang semula bersifat egaliter dan tidak memihak kepada kelas sosial tertentu, secara tidak langsung telah berubah menjadi elitisme. Pendidikan sekarang hanya mampu diakses oleh kaum the upper class, dan mereka yang tergolong dan lower class akan tetap pada jalur kemiskinan dan hidup serba kekurangan. Gapel Cita-Cita Indonesia Emas Visi Indonesia Emas 2045 adalah negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Tagar Indonesia Emas 2045 sudah sering banget kita lihat di berbagai tulisan dan media sosial, di mana tahun 2045 dikadang-kadang Indonesia akan menjadi negara maju, memiliki SDM yang unggul dan kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik. Berarti masih ada waktu 21 tahun lagi jika dihitung dari sekarang. Kira-kira dengan waktu yang tersisa itu, apakah Indonesia benar-benar optimis mencapai target tersebut? Karena pada tahun 2045 diperkirakan sekitar 70% dari populasi Indonesia akan berada pada usia produktif, yang secara signifikan akan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Berkaca pada hari ini, Indonesia masih dihadapkan pada kualitas pendidikan tinggi yang buruk. Betapa banyak sekali permasalahan pendidikan kita yang sepertinya kian hari, kian bertambah. Dan pemerintah serta akademisi sepertinya lamban dalam mencari solusi. Dari mulai kenaikan UKT, jogi skripsi, jual beli ijasa, kemudian dosen dibayar murat, dan kasus-kasus seperti obrol gelar guru besar, kasus pemerasan, serta minimnya riset dan inovasi. Masalah pendidikan adalah faktor paling krusial, paling penting untuk mencerdaskan bangsa ini, agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita bisa ambil contoh dari kasus Apple yang gak jadi invest di Indonesia karena masalah faktor produktivitas pekerjanya. Di awal video, gue menjelaskan kenapa SDM Indonesia itu tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lain. Salah satunya karena faktor pendidikan yang tidak kompetitif di era globalisasi saat ini. Akibatnya sekitar 40% dari pengangguran di Indonesia adalah lulusan sarjana. Kasus-kasus di atas itu muncul karena kebijakan kurikulum yang tidak konsisten. Link and math antara perguruan tinggi dengan dunia kerja belum sejalan, dan dosen yang digaji dengan murah sehingga tidak kompeten. Perguruan tinggi seharusnya memainkan peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Bukan hanya menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, tetapi juga sebagai sumber daya penelitian dan pengembangan inovasi serta pendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan seharusnya menjadi sektor paling penting yang harus diutamakan oleh pemerintah kita. Terutama pendidikan tinggi harus mendapatkan kucuran dana yang besar dari APBN. Kita bisa ambil contoh dari negara Singapura bisa menjadi negara maju tanpa sumber daya alam yang melimpah. Itu karena mereka berinvestasi pada pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusianya agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Yang ujungnya mampu melahirkan lulusan-lulusan terbaik, kompeten, profesional, dan produktif, akhirnya dapat menarik perusahaan-perusahaan skala global untuk invest ke negaranya. Sedangkan negeri kita masih memiliki PR yang sangat banyak, pemerintah harus segera memprioritaskan pendidikan dan pemerataan kualitas sarana dan perasarana belajar. Ada satu quote dari tokoh dunia yang berbunyi, Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela Selamat menikmati